Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Nisa Sabian ngaku digantung Ayu selama 6 bulan Penyebabnya terbongkar Nisa dan Ayu Sabian belakangan selalu menjadi sorotan Sejak ramai isu perselingkuhan Dua personil grup gambus Sabian ini selalu menjadi perhatian publik Keduanya pun dikabarkan memiliki hubungan yang spesial Padahal Kibodis pemilik nama asli Ahmad Fairus kala itu Masih memiliki istri Riri Fairus Usai isu perselingkuhan mencuat ke publik Riri Fairus memutuskan untuk menggugat cerai Ayus Hingga kini Nisa Sabian masih bungkam terkait rumor yang menyebutnya sebagai orang ketiga Sementara ayah Nisa Sabian Haji Komar sempat membantah anaknya sebagai pelakor Bahkan melalui sang ayah Nisa menyangkal isu yang beredar sampai berani bersumpah Kan dia masih bocah Kak kamu gini-gini gak? Dia bilang demi Allah Bapak ya sudah kalau seperti itu Terang Komar di Youtube KHN Potayaman pada minggu 21 Februari 2021 lalu Namun belum lama ini Nisa ditanya prihal Ayus kalah hadir di acara komedi Lapor Pak Trans 7 Nisia tampak diinterogasi oleh komedian Kiki Saputri, Andre Taulani, dan Andika Pratama Dilansir dari Weekend ID dari Youtube Trans 7 Official pada 24 Agustus 2021 Kiki mempertanyakan kebenaran bahwa kabar Nisa pernah digantung oleh Ayus Nisa Sabian pernah digantung oleh Ayus selama 6 bulan Bagaimana nih maksudnya? Tanya Kiki Mendengar pertanyaan itu Nisa menjawab bahwa ia tak hanya digantung Melainkan ditolak oleh Ayus sebagai bagian dari Sabian Nisa juga menjelaskan alasan dirinya ditolak karena masalah pada fisiknya Gak diterima Pak, ditolak saya Pak karena kecil badannya Dan saya masih sekolah, jawab Nisa Nisa bercerita bahwa ia diterima dan menjadi bagian Sabian setelah 6 bulan dari penolakan tersebut Jadi setelah daftar, baru bergabung 6 bulan berikutnya Tanya Andika Pratama Betul Pak, jawab Nisa Sabian lagi Nisa bergabung dengan Sabian menempati posisi pokalis Yah, saya mah nyanyinya apaan aja kan ya Mau dangdut ayo, pop ayo, gambus ayo eh gak taunya rejekinya digambus Pak, ungkap Nisa Sabian Ayus dan Riri Virus dituding settingan Ayus Sabian dan Riri Virus dituding hanya membuat drama settingan belaka Hal ini disebut-sebut karena sebuah video yang beredar di dunia maya Seperti yang diketahui, Ayus dan Riri resmi bercerai pada 24 Maret 2021 Perpisahan keduanya pun sempat diwarnai isu perselingkuhan Dimana Ayus dituding main serong dengan rekannya Nisa Sabian Setelah berpisah pun, keduanya sepakat untuk tetap berhubungan baik Riri juga menyebut mantan suaminya itu masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya Riri mengaku tidak menuntut nominal tertentu terkait nafkah tersebut Meski hak asuh anak jatuh padanya Riri memastikan tak akan membatasi Ayu untuk bertemu dengan anak-anaknya Setelah berpisah pun, Riri tampak fokus menjadi ibu tunggal untuk anak-anaknya Selain itu, namanya juga semakin terkenal dan memiliki semakin banyak pengikut di media sosial Ia pun menjelma menjadi selebgram yang juga mendapatkan penghasilan dari endorsement Sementara Ayus kini masih tampak manggung bersama dengan bandnya Sabian Baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan keharmonisan Ayus dan Riri virus Video tersebut tersebar di media sosial Tampak Riri mengantarkan anak-anaknya pada Ayus Sebelum pergi, ia berpamitan pada anak-anaknya Riri tak seorang diri Ia tampak ditemani oleh seorang yang merekam video itu Tampak Ayus dan Riri menanggapi hal itu dengan candaan Mereka tampak tertawa lepas dan saling bersalaman Video itu pun menjadi perhatian banyak warganet Percaraian mereka pun dituding hanya saja Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye